Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas buku semuanya assalamualaikum bagaimana kabarnya hari ini? mantap setelah kita review tentang pakan kenari pada episode yang lalu tuh kali ini saya akan mengadakan penyelamat modus seperti apa yang saya masuk tadi simak terus video ini dan jangan lupa subscribe nya ya saya hitung 1-3 1-2-3 subscribe ya terima kasih sukses ikuti perjalanan saya oke mas bosku kali ini kita sudah sampai di alamat yang kita tujuh ini malam hari ya bosku malam begitu sunyi dan kali ini kita akan mengadakan penyelamatan penyelamatan apakah itu yang pasti akan menarik ya menarik dan perlu kita expose perlu kita pantingin terus apa yang terjadi oke ini tengah malam ya bosku ya tengah malam dan kita akan coba masuk nih kita akan coba masuk ke dalam situ oke kita kira-kira di kunci gak ya wow di kunci gak ya pintunya ya oke kita buka sebentar kita jangan sampai keras-keras supaya kita tidak ketahuan sama orangnya karena ini sangat berbahaya sekali bosku kalian harus simak ini kita ketahuan orang kita ketahuan maaf pak maaf pak ini saya ganggu waktunya ini pak ngapain malam-malam kesini pak anu pak saya mau mengadakan ini pak mau investigasi ini rumah siapa ya pak ini pak siapa ini malam-malam kesini waduh maaf pak saya salah lawat ini pak bisa dihidupkan lampunya pak ingin saya pukul dengan wajar kita salah alamat kita salah alamat ya tapi gak apa kita coba kita lihat wah wah pak Andi gimana kabarnya pak Andi Alhamdulillah wah keren gimana kabarnya mas Alhamdulillah baik nah kali ini saya tadi lihat-lihat sosok putih disitu ada apa mas mungkin apa ya sosok pocong mungkin ya pocong wow coba kita lihat kita lihat situ ya ini semacam masih 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 agak-agak suram-suram gitu belum kelihatan mas yang mana mas coba ke bawah ke bawah ke bawah ini nih pocong ini pocong 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 tidur tidur ya jadi kita gawah nih kita gawah ke tempat yang lebih terangus apa ini walah burung ternyata ini aduh burung apa ini bos ini rasmi 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 itu rasmi itu mati mas mati waduh sayang enggak apa-apa lah yang namanya yang namanya nyawa mas ya oke kita lihat dalamnya sekarang oke bosku ya sekarang saya berada di kandang mas Andi nah ya udah lebih terang ini ini ternyata ternyata ini temen saya tadi saya kira rumahnya saya salah alamat ini ternyata ini temen saya temen saya tadi saya salah salah halamat ini bosku ya oke kan sekarang gak boleh mudi jadi tetap di rumah ya stay at home dan yuk kita bareng-bareng tetap mengisi lebaran ini dengan dirumah saja kalau ada apa-apa tinggal video call oke mas bos kali ini kita akan melihat ternaknya mas Andi kira-kira perlu yang ada di yang di bawah ini mas ada 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 ini suatu apa ini oke ini putih-putih ya tenangannya ya ini pocong-pocong ini pocong-pocong semua keren mantap ini oke saya tadi ada insting kesini ini ada yang perlu diselamatkan ini apa ini bosku apa itu kita lihat tuh tuh kelihatan oh gimana ceritanya gimana ceritanya ini oke oke kasih lampu nih ini ceritanya tenangnya lancar ini ya oke jadi disini ini ada seekor anak kenari yang dia itu sama hidupnya ya bos iya itu sudah ditinggal langkrem sudah ditinggal langkrem iya dari umur 20 hari terus permasalahannya apa ini ini hidupnya sudah gak mau meloloh iya tidak mau meloloh iya oh sekarang anaknya umur kurang lebih 25 hari udah bisa langkat belum belum mau mandiri ini masalahnya ini oh oke oke ini perlu ini kita selamatkan ini bos ya boleh boleh oke nanti kita bawa saya bawa ya saya bawa boleh ya boleh mantap makasih bosku keren oke bosku jadi ini anaknya ditelantarkan sama induknya ini diselamatkan ini diselamatkan ya bosku ya jadi ini sudah belajar makan tapi dia belum maksimal dalam menerima lorong dari induknya siapa tahu nanti masih bisa hidup dan masih bisa terselamatkan oke kita bungkus bungkus mas bos ini oke ini nanti kita bawa pulang kita rumah kita selamatkan supaya dia tetap hidup oke kita akan review burungnya malam-malam ini gimana produknya lancar bos alhamdulillah lancar ini panen itu baru panen dari 3 serang oh serang oke teman-teman ini ya nah ini produk nih produk baru dari AMD Kanahari wow ini hasil kebun dari AMD Kanahari yang mana menyilangkan antara SF dan lokal loper dengan berbagai jenis varian induan yang berbeda-beda ada berapa induan ini bos yang dipakai untuk menghasilkan ini ini kalau ini dari 3 serang oh 3 serang berapa induan ini 3 3 induan oke mas bosku kita turunkan kita lihat disini bisa bikin kan bos oke oke mas bosku itu di mau dibuat lebaran kue lebaran atau gimana ini ini mau di situ flash di situ flash oke dijual ini dijual ini tapi borongan borongan khusus borongan kalau saya mau borong oke teman-teman silahkan ini mumpung mau lebaran ya khusus spesial untuk borong borong berapa ekor bos 18 ekor 8 ekor yang mana aja nih yang mau jual ini ninggal yang ring hijau itu top yang hijau yang ini iya ninggal yang satu ini ini ditinggal berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ya 8 yang satu itu disana yang mana oke oke ini khusus spesial borong ya kalau ecar nanti enggak enggak jadi sesuatu nanti ya nah ini tambah ini tambah ini seri melekum ya F1SF F1SF semua F1SF semua ya jangan minat F1SF karena memang pejantannya menggunakan Skot Fancy Skot Fancy Itali cuma ada yang apa ekornya separuh itu sebenarnya sudah panjang cuma dulu dicabuti hidupnya kanibal sama hidupnya iya buat apa bikin sarang baru sudah ada hidupnya itu oke jadi yang ekor pendek ini memang bukan karena bawaan dari sana tapi karena memang karena memang kondisi kondisi di sarang ya ketika induknya induknya birai lagi dan ini belum segera mandiri maka ya itu akhirnya ekornya dicabuti sama induknya oke ini borong 8 ekor 8 ekor borong yang bocorannya berapa bos bisik-bisik aja oke silahkan kontak langsung disini kontak langsung disini kling tapi borong tidak menerima NCR karena biar jadi sesuatu kata Pak Andi oke silahkan kalau luar kota ya nanti bisa kirim-kirim di Pulau Jawa nanti bisa pakai box wadah buah nanti bisa dikirimkan melalui ekspedisi yang disepakati oleh penjual dan pembelinya yang pasti ongkir ditanggung oleh pembeli ya supaya ini bisa buat ganti pakan ini bosku ya karena indukannya menggunakan tiga indukan yang dia menggunakan lolohan yang tidak sedikit untuk membesarkan anak genari SF ini oke silahkan yang mau ambil borong pastinya harganya lebih ringan daripada mengejar akan jelas ada perbedaannya sedikit perbedaan dan tentunya semuanya F1 SF oke bosku ya oke itu dan untuk kali ini gimana untuk tenangan sekarang ini ada ada kendala kalau mulai masih lancar dibandingkan yang angkrem ada berapa ini yang angkrem 1,2,3,4,5 ada 7 yang angkrem sama lokal ya gak apa-apa sama SF cuma juga oke karena baru mau mabuh ya dan teman-teman ketahui musim di bulan Maret, April ini memang sungguhnya luar biasa ya iya dibandingkan Februari kebelakang awal tahun dan akhir tahun kemarin itu memang sulit kalau di tempat saya ini sekarang bagus-bagusnya tapi di tempat saya saya off-kan dulu karena sebentar lagi saya pindah boyong rumah jadi betinanya belum saya kawinkan dulu biar terlalu gemuk karena nanti daripada pindah ke saling sini yaudah kita harus sabar dulu nunggu dan apa namanya mudah-mudahan nanti di tempat yang baru bisa menjadi lebih nyaman oke terima kasih sukses selalu teman-teman semuanya silahkan kontak langsung dan Alhamdulillah ini saya bisa menyelamatkan sesuatu anakan daripada mati saya berhubungan oke sementara itu dulu kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya jangan lupa subscribe oke selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati